Ini follow up doang cuy Ini follow up doang ya Jadi gak terlalu sakit Tapi kalian begitu cuy ya Sekolom aja lah gak usah aneh-aneh gitu Oke langsung lemparannya cicau Ini follow upnya doang Follow upnya doang Halo guys Buat teman-teman yang mau top up Kupon One Punch Man Gue saranin teman-teman Buat top up di toko wendik.com Karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya Untuk link tokonya Gue cantumin di deskripsi Gaskan Hai semua Kepada lagi bersama gue YPMC Oke teman-teman Ya karena ini gue sangat Exciting banget cuy Karena ya bulan depan Kemungkinan besar ini Citeo cuy Kemungkinan besar ini Citeo ya Dan kita bakal coba ya Untuk melihat player player Yang menggunakan Citeo Atau Yang memaksimalkan load Citeo ya cuy Di server induk ya Karena kita lihat ya Untuk di aku nyobang iron ini Dia tidak ngambil Citeo Kayaknya dia fokus ke grappler ya cuy Ini yang diambil Ada si Goketsu Sama si tank top master SSR plus ya Dan dua-duanya sudah awaknet level 2 cuy Jadi sudah maksimal ya Dan dia berada di ranking 11 BP Kita bakal coba lihat yang di atasnya ya Yang BP-nya beda sedikit Atau jauh sedikit cuy Kita lihat ini BP Ranking 10 itu 20 juta ya Untuk BP-nya Dan dia pengguna Citeo ya Citeo-nya juga sudah parpel 5 cuy Citeo-nya sudah parpel 5 Dan sudah berkipsek Oke Citeo sudah berkipsek Kemudian attack-nya ini ya Attack-nya 778.377 Dan masih awaknet level 1 Yang dimana kalau level 1 ini cuy Kemungkinan musuh terkena burn-nya Cuma 50% Nah ini kita harus lihat ya cuy Citeo awaknet level 1 Dengan kipsek Apakah worth it untuk diambil Atau enggak ya Kita bakal coba lihat Ya ini baru 3 doang Yang equiporna merahnya Terus kemudian Ini yang 12% Cuma 1 doang cuy Ini attack sama HP ya Terus kemudian demon Ini 12%-nya cuma 1 ya Dan untuk Bug-nya dia pakai 2 subsword Dot bisa kepakai kayaknya cuy Nanti Dot bisa kepakai ya Yang Dot ini ya Yang Dot bisa kepakai ya Talentnya cuy Talent Dot bisa kepakai Sama si Citeo nanti ya Kayaknya Oke langsung aja Coba kita masuk ya Gue pengen lihat cuy Citeo awaknet level 1 Itu ya worth it atau enggak Untuk kita ambil di Bulan Desember cuy Kalau misalkan muncul ke banner ya Kalau enggak di banner Berarti munculnya di awaknet level ya Mudah-mudahan saja Di awaknet level cuy Biar enggak ada yang punya Wow 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 Oke let's go Kita coba lihat disini Atomic yang lebih dulu ya dia Atomic Sangurahnya dia kayaknya Ini ya Duo grappler Melawan ya Melawan duo Ini cuy Duo Duo duelis Gila cuy Duo duelis Melawan duo grappler ya Ini SSR plusnya Duelisnya disini dua Ya kita lihat Ada si Citeo dan juga Si Atomic Samurai Dan kita lihat Untung Citeonya gak kena debat cuy Citeonya gak kena silent ya Oke nice Citeo gak kena silent Jadi Citeonya bisa ulti nanti cuy Dan Citeo disini Ultimate-nya ketiga ya Ultimate-nya kok ketiga sih Gak di awal ya Citeo cuy Gak di awal ya Citeo cuy Oke nice Kita lihat aja cuy Gue pengen lihat Citeo Awakenet level 1 Ini follow up doang cuy Ini follow up doang ya Jadi gak terlalu sakit Tapi kalian lihat Berninnya masuk juga cuy ya Si Citeo awakenet level 1 ya Berninnya masuk 3 Nice ya 50% cuy Kemungkinannya ya Ini gak ada resisten cuy 50% ya Kemungkinan masuknya Dia langsung ini ultimate Atau follow up ya Kita lihat ya Kalau damage-nya gede Berarti ultimate asli Oh 13 juta berarti asli Ya tetep 3 biji doang cuy 3 biji doang Yang kena debat beningnya cuy Karena cuma awakenet level 1 cuy Itu ya Kekurangannya kalau awakenet level 1 Mau kena semua itu Sangat-sangat Jarang banget cuy Karena kemungkinan cuma 50% ya Jadi minusnya kalau level 1 Ya gitu Cuma 50% ya kemungkinannya Bisa kena semua Bisa kagak cuy Oke Basic attack doang Dan cuma 3 doang Yang kena cuy Cuma 3 doang Tapi ya Sedikit demi sedikit Lihat ya Ini sedikit demi sedikit Udah pada mau mati cuy Kena debat Citeo doang Ya ini baru Citeo doang cuy Belum ditambah dengan Ya si Ini Si super koron ya Lihat si DSK cuy Belum ditambah dengan mereka ya Belum ditambah dengan mereka Jadi Belum terlalu Belum terlalu sakit ya Untuk beningnya Jadi harus combo nih cuy Tapi gak apa-apa ya Tapi tidak apa-apa Kita lihat ya Kita lihat lagi Langsung ditambah dengan Bikubilnya yuk Sakit pos mati Untuk sonic bagian depannya cuy Sonic bagian depan mati Dan ini Adu bagong Antara core-nya si bom Melawan core-nya si Drive Knight SSR Plus ya Kagak ada harga dirinya nih Core Drive Knight SSR Plus ya Tanpa si DSK cuy Karena gak ada yang nge-trigger ya Karena nge-trigger cuy Oke Nice Kita lihat Bihajar lagi Sama tank top bersaudara ya Sama anggota tank top bersaudara Oke Masih belum ada yang mati lagi cuy Belum kelihatan ya Efek dari A1 cuy Efek dari A1 Belum terlalu kelihatan ya Oke nice Gila cuy Sakit juga nih si ini ya Lightning Genji cuy Oke mati Satu persatu mati Gila nih Samper cuy Cakeem loh Awakened level 2-nya loh Seriusan Awakened level 2-nya Ngeganggu banget loh ini Kroco-kroco-nya Dan ini kita lihat Psychos ya Psychos ultimate lagi Kita lihat ada yang kena silent lagi Atau enggak Dan Kiteo-nya kena silent Empat karakter kena silent Ganggu banget cuy Padahal Psychos cuma awakened level 1 doang ini Cuma awakened level 1 doang Tapi ngeganggu banget ya Aduh Antara bingung Gacha atau enggak nih Psychos cuy Antara gacha atau enggak nih Psychos cuy Soalnya ganggu banget cuy Seriusan ya Ngeganggu banget ya Ngasih-ngasih debat ini Soalnya enggak usah Enggak usah ngedamage ya Maksudnya cukup ngandelin follow up doang tuh Cukup ngandelin kartu taktik ya Debatnya nempel bos Debatnya nempel ya Kapret Kapret Oke cakep Dan ini Chiteo kita lihat ya Follow up-nya doang Jadi ya Awakened level 1 Chiteo-nya kurang begitu Wow Ini cuma 4 karakter yang kena cuy 4 karakter yang kena Dan semuanya masih bisa diserap ya Masih bisa diserap Sama Tenacity Ya Demi Apa Untuk output damage dari debatnya ya Masih bisa diserap lumayan Sama Tenacity Terus kemudian bawah si ini juga ya Yang duelist siapa tuh Oke Jadi kayaknya duo duelist nih Kalah ya Atomic sama Chiteo nih Kalah sama duo grappler cuy Mati Oke cakep Kita skip Sudah pasti menang ya Jadi Kesimpulannya Untuk awakened level 1 Chiteo Kayaknya Harus terhadap ditingkatan lagi ke level 2 cuy Kita loat ranking 1 ya Untuk ranking 1 kita lihat Chiteo-nya sudah parpel 5 juga cuy Chiteo-nya sudah parpel 5 Dan kita lihat ya Apakah dia sudah berkipsek juga ya Kita lihat Nah ini awakened level 2 ya Kalau level 2 nih 90% ya 90% cuy Kemungkinan musuh kenanya itu 90% Terus kemudian sudah keepsake juga Dan sudah menggunakan 4 equip warna merah ya 4 equip warna merah Jadi 2 ninja Dan 2 ini ya 2 pedang cuy Oke Attacknya 1,6 juta cuy Attacknya 1,6 juta Dan sudah di combo bersama si DSK Nah ini Poolnya cuy Ini pool metanya ya Chiteo sama DSK cuy ya Dan Chiteo-nya awakened level 2 Terus kemudian si Ditaruh ya di depan Chiteo-nya Bahaya cuy Antara Chiteo Atau si DSK yang ditaruh di depan ya Dan nanti lawan finishman nih Bakal ada yang kena culik 1 cuy Kalau ditaruh di depan sini Bahayanya itu ya RNG-an Soalnya nyuliknya itu ya Kalau pakai taktik itu Nggak jelas cuy ya Walaupun nggak sekolom ya Si finishman misalkan Nggak sekolom sama Chiteo Bisa kena culik juga Yang nggak sekolom ini Kampret cuy Oke nice Kita lihat dulu Gue pengen lihat Chiteo Yang awakened level 2 Tadi awakened level 1 Kena 3 dan 4 ya 2 ronde Kena 3 dan 4 Nah untuk awakened level 2 Apakah bisa langsung Kena semua Atau Di bawah 6 cuy Yang kenanya Wih dih Nggak ada sayang kita cuy Follow up doang Follow up doang Nah ini ya Kampret cuy Kan hulik Oke yang diculik sih Ini lighting genji ya Nah ini cocok gitu cuy Sekolom aja lah Nggak usah aneh-aneh gitu Oke langsung Temparannya Chiteo Ini follow up-nya doang Follow up-nya doang Kena langsung semua Gila Beda ya itu ya Awakened level 1 Sama awakened level 2 Dan debaknya juga Ini kayaknya 200% Ya dotnya cuy Gila loh cuy Langsung kena semua Dan langsung ada yang mati Satu ya Jadi modal Gedein Atk aja po Chiteo Atk 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 Gedein Sampai 2 juta 3 juta Kalau bisa Oke nice Langsung mati semua Gila loh Chiteo Kampret ya Dan sudah ada Korot disini ya Jadi Duo grappler Kalah sama Debaknya si Chiteo Dan juga debaknya Si Nigasana ya Ini baru Awakened level 2 Yang worth it Jadi buat kalian Yang mau ambil Chiteo Awakened level 1 Mending Rada dipikir-pikir dulu ya Mending ambil TTM Yang awakened level 1 Masih Jauh berguna Ketimbang Chiteo Awakened level 1 1 ya Jadi Kayaknya harus Maksimal cuy Oke kita coba Lihat yang Ranking 11 Disini Ranking 11 Gak ada Chiteo 12 Disini Kita lihat Dia gak ada Chiteo Juga Masih menggunakan App Ranking 14 Kita lihat Ranking 14 Juga gak ada Chiteo Jadi Chiteo ini Rada kurang Rada kurang Diminati cuy Rada kurang Diminati untuk Main debak Rata-rata Di grappler 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 Semua cuy Rata-ratanya Orang-orang yang Ngambil Grappler Grappler Semua cuy Oke nice Jadi sudah Itu aja cuy Untuk Chiteo Wokenet 1 Sama Chiteo Wokenet 2 Menurut kalian Yang lebih worth it Ya jelas Wokenet 2 Oke Terus kemudian Untuk eventnya Disini Bagus banget Mudah-mudahan Datang ke global Nah ini Kalau misalkan Ada di global Jangan sampai Dilewati Yang paling pentingnya Adalah ini Kotak-kotak ini Karena kotak-kotak ini Bisa jadi figure Dan figure Bisa kita pasang Di rumah Figurnya bisa kita pasang Di rumah Dan otomatis BP kita juga Bakal meningkat Berarti di global Muncul Oke lah teman-teman Jadi mungkin untuk videonya Gue cuma bisa cukupan Sampai disini Jadi thanks for watching And see you next video Ciao Salam Ampas Sampai jumpa